Intro Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya bunda arti channel Apa kabar teman-teman apa kabar semuanya Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya amin Nah kabar saya disini pagi ini saya sebelum melakukan aktivitas seperti biasanya Ya memasak bersih-bersih itulah kegiatan kita di rumah sebagai ibu sebagai istri Dan ya tentunya sebagai pekerjaan ibu rumah tangga yang kita kerjakan di rumah Nah pagi ini sangat cerah sekali Saya bersama dengan anak-anak dan pak suami pergi ke kebun belakang Nah ini merupakan kebiasaan yang sering kami lakukan selama di rumah Jadi kami suka sekali untuk bercocok tanam Kemudian memelihara binatang biaran seperti ayam, ikan Sebenarnya itu merupakan sebuah hobi yang membuat semangat untuk menjalani hari-hari Seperti yang kami lakukan pada pagi ini Tanaman yang kami tanam mungkin ada di video sebelumnya pada saat kami menanam tanaman sayuran ini Nah sekarang sudah siap untuk dipanen Seperti bayam merah ini harus dipanen Nah ini pak suami sedang membersihkan Jadi kami bekerja sama disini Nah ini pak suami sedang menanam tanaman kangkung Dan ini ada kemangi yang sudah tidak produktif lagi Jadi saya cabut saja Nanti anakannya bisa ditanam kembali Ini mau dirapikan ada beberapa tanaman cabai Pak suami saya itu hobi untuk menanam-nanam Dan alhamdulillah apa yang ditanamnya itu bisa tumbuh dengan subur Ini ada sawi yang mau disusun-susun agar terkumpul menyatu sawi dengan sawi Rumputnya dicabut supaya kelihatan dan enak dipandang mata Oh iya teman-teman apa kegiatannya hari ini dan apa kesibukannya Apakah selalu setia dengan pekerjaan rumah Ya seperti itulah ya buat teman-teman Status kita sebagai seorang ibu, seorang istri Ya kita harus menjalani dan melakukan aktivitas kita di rumah sebagai ibu rumah tangga Nah ini sawinya sudah disusun dengan sawi-sawi bersama sawi semua Saya mau menanam ada bibit sayuran Itu sudah saya siapkan pot untuk saya menanam bibit yang saya pegang ini Ini ada sawi saya tidak tahu namanya apa seperti cina-cina gitu Tulisannya samsiang siong gitu ya Jadi ini kalau saya bilangnya sih kalau seperti itu sayurnya ya sawi semua Saya mau tebarkan begitu saja mudah-mudahan hidup ya teman-teman Dan bisa dinikmati kembali Dan di daerah tempat saya tinggal disini Daerah saya pegunungan Jadi suhunya itu dingin dan curah hujannya juga tinggi Kalau untuk menanam sayur-sayuran seperti ini Insya Allah bisa tumbuh dengan subur Asal dirawat dan dijaga Oke teman-teman Selain saya mau memanen sayur-sayuran ini Sebenarnya belum dibutuhkan sih Masih ada sayur di kulkas Tapi sudah waktunya untuk dipanen Ya saya ambil saja Kemudian saya masukkan ke dalam bok kontainer Sehingga kalau mau dimasak untuk besok lusa Ini sudah ada Nah ini ada katu sedikit Ada tumbuh beberapa batang di pinggiran tanaman Jadi di stack kayak gitu saja sudah tumbuh Dan ini ada daun bawang Ini ada sawi sedikit Jadi sedikit-sedikit seperti ini ya Makanya kalau saya buat sayuran itu Sering saya cemplung-cemplungin saja Campur-campur saja sayur ini Ini itu untuk dimasak bersamaan Nah ini nanti akan semua saya siapkan Dan masukkan ke dalam pot kontainer Untuk dimasak kemudian Saya memulai untuk membersihkan Jadi memudahkan pada saat mau memasak esok hari Jadi saya bersihkan seperti itu saja Untuk bayam merah ini sebenarnya Banyak sekali hasil yang kalau saya baca Karena banyak mengandung zat besi Dibanding dengan bayam hijau Begitu sih katanya Tapi kalau untuk rasa Saya lebih kepada warnanya yang mencolok Sehingga kalau kita makan Dibanding itu sayuran atau kuahnya itu menjadi merah Kalau untuk rasa Tidak ada bedanya dengan bayam yang berwarna hijau Sama saja Tapi lebih kepada warna Kemudian ini ada daun bawang Saya bersihkan saja seperti itu Karena ini terlalu kotor Jadi saya cuci sebelum saya simpan pada food kontainer Kalau untuk ukuran ketahanan Selama penyimpanan di food kontainer Asal dia tidak basah Dan ini dikeringkan terlebih dahulu Bisa tahan sampai 2 minggu Itu paling lama untuk kita mengalahnya Oke sudah selesai Jadi saya mau tutup dulu Dan mau saya simpan ke dalam kulkas Dan sebelum mau masak Nanti saya mau bersih-bersih badan dulu Supaya lebih fresh dan lebih segar Oke lanjut Saya mau memasak hari ini Karena ada daging Yang sudah saya keluarkan dari semalam Ini mau saya presto dulu Untuk saya buat dendeng batokok Jadi saya presto dengan menggunakan daun salam Beberapa lembar Dan 2 siung bawang putih Ini saya berikan merica secukupnya Kemudian saya berikan juga ketumbar Halus secukupnya Nah ini garam halus Nah ini ada jahe juga saya masukkan Yang sudah saya geprek Dan ini mau saya prestokan dulu Sekitar 10 menit setelah berdecis Nah sempari menunggu prestonya ini selesai Untuk melembutkan daging Saya mau menggiling cabai Merah untuk sambalnya Ini saya giling manual saja Dengan menggunakan ulekan Nah kalau ciri khas Di daerah kami Sumatera Lebih banyak menggunakan batu giling Atau anaknya yang bulat Tetapi kalau untuk yang lonjong Saya pernah coba Itu agak susah ya Karena belum terbiasa Dan memang dulu Waktu pertama sekali belajar Untuk mengulek Ini sudah biasa menggunakan Anakan batu giling yang bulat Nah ini pada ulekannya Saya tambahkan garam kasar Supaya memudahkan dalam penggilingan Supaya tidak licin Jadi bisa ditambahkan garam kasar secukupnya Nah ini saya tambahkan bawang putih Jadi bawang putihnya saya ulek Dan bawang merahnya nanti diiris saja Oke ini rebusan daging Akan saya iris Tipis-tipis Tidak begitu tipis sih Sesuai dengan selera Karena ini kan juga nanti mau digeprek Atau mau ditokok Karena namanya saja kan dendeng batokok Ya Nah jadi cukup ketebalannya Seperti itu saja Sebelum digoreng Nanti saya mau Tokok dulu Nah ini sudah lembut sebenarnya Karena sudah dipresto tadi Bumbunya sudah meresap Dan ini sudah ada rasanya Oke saya geprek dulu Nah ini akan batu yang lonjong tadi Kalau untuk Menggeprek seperti ini Emang enak menggunakan batu yang lonjong Ini saya sudah panaskan panci Untuk menggoreng Daging yang sudah ditokok tadi Saya gunakan minyak secukupnya saja Karena tidak perlu menggoreng sampai garing Cukup sekilas saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini saya angkat Karena tidak menunggu sampai begitu garing Dan ini masih basah Jadi saya sisakan dulu sedikit Tidak saya angkat lagi Langsung saya tumis untuk menyambal Jadi tunggu sebentar sampai bawangnya harum Nah ini makanan enak banget Kalau kita makan dengan menggunakan nasi hangat yang lembut Wih mantep banget ini Nah ini cabenya saya masukkan Yang sudah saya giling kasar tadi Oke kita aduk saja Sampai semuanya merata Dan daging yang ada di pinggiran itu belum kita campurkan Karena kita mau membumbui sambalnya ini dulu Nanti bisa ditambahkan sedikit gula Kalau tidak suka boleh di skip Kemudian garam dan kaldu Saya tidak menggunakan asam tomat Dan saya juga tidak punya asam jeruk disini Jadi saya gunakan apa yang ada saja Oke kalau sudah semua tercampur Boleh dites rasa Jika sudah pas Langsung kita aduk Ke daging dendeng batoko Yang sudah kita goreng ini Oke saya aduk dulu semuanya sampai merata Setelah rata baru nanti kita angkat Dan kita sajikan Ini dagingnya empuk banget Karena sudah di presto tadi Dan bumbunya juga meresap Dan ini hasilnya Oke terima kasih teman-teman Yang sudah mengikuti saya Sampai selesai Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Di Buntak Arti Channel Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Saya Eri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Nah ini saya mau coba dulu rasanya Ini masih hangat ya teman-teman Nah ini kan lembut Karena sudah di presto tadi Nah ini jadi makannya tidak terlalu Alot ya Lembut dan enak banget Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya